Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman sebangsa sengharit Gimana kabarnya dan kembali lagi di Lutfiaka Video Di kesempatan kali ini teman-teman Saya sudah berada di Pasar Rewan Pons Korjok Kabupaten Kendal Di hari ini tanggal 8 Desember 2020 Tepatnya hari selasa Di bagian sebelah sini ada pedetan sapi jantan Yang baru saja masuk Dengan cara bagian kepala Ditutup menggunakan karung teman-teman Kemungkinan karena takut Atau biar tidak takut Kerawean Jadi ditutup menggunakan karung seperti itu Dan nanti mohon maaf Kalau suaranya terganggu Karena pada kesempatan pagi hari ini Anginnya cukup kencang Sekarang bisa diamati teman-teman Kondisi cuacanya Lumayan mendukung Dan ini ada dua ekor Baik kasihan teman-teman Tadi tersepak Bepengkal sapi Alhamdulillah teman-teman Beliunya tidak apa-apa Meskipun tadi sempat terjatuh Kemudian ada sesek di bagian dada Karena memang mengenai bagian dada Kita bergeser ke bagian sebelah sini Ada pendetan-pendetan sapi Udah lumayan Ada pendetan yang masuk Dan ini tadi sapi yang sempat Menendang Baik tadi teman-teman Sapi simental Agak Giras juga nampaknya Karena tadi datang dengan bagian kepala Ditutup Juga menggunakan karung Di sebelah sana juga Ada pendetan sapi limousin cross Dan sapi simental Yang limousin cross Kayaknya mantep Teman-teman Dari kejauhan Lumayan ganteng sapinya sendiri Seperti itu Kemudian di sebelah sana Ada juga pedetan sapi Simental yang Mungkin masuknya sudah super Kaki-kakinya besar Kaki-kakinya besar Jaskandos Kita coba mendekat Ada Mas Andi juga Juragan dari Gerabak Langsung ditawar oleh Bapaknya Mas Andi Pedetan yang tadi baru saja Diturunkan atau baru saja Kita masuk di Pasar Ewan ini Di kesempatan awal Kita coba untuk Keliling Di Pasar Ewan Sukorjo Kabupaten Kendal teman-teman Sebelum nanti kita update darga Maupun Pertanya kepada Para juragan Yang membawa Sapi-sapi Seperti biasa Tadi di sebelah sini Ada pedetan sapi jantan Kemudian di belakangnya Ini ada Pedetan-pedetan sapi Bebina Ada milik Bapak Icuk Di sebelah sana Kemudian Sampingnya ada Milik Mbahkus Lumayan ada Untuk pedetan sapi Betina Kemudian Di bagian tengah Dan paling ujung Adalah sapi-sapi Betina Baik Doro Maupun Babon Memang lumayan Banyak Kalau sapi Betina Di Pasar Ewan ini Kemudian Nanti di Sebelah sini Sapi-sapi Jantan Tapi belum Datang Biasanya juga Tidak terlalu banyak Kemudian Untuk Atap yang Sebelah sana Untuk Sapi Betina Majeran Atau yang Biasanya Dipotong Atau diperuntukkan Untuk Sapi Potong Di bagian Sebelah sini Juga Untuk Sapi Betina Jadi Bisa dibilang Mayoritas Sapi-sapi Yang datang Ke Pasar Ewan Soekorjo Kabupaten Kendal Sendiri Adalah Sapi Betina Dan Pedetan Sapi Jantan Kalau yang Bakalan Umur Satu tahun Setengah Agak sedikit Teman-teman Biasanya Hanya Ada Sekitar Tiga Sampai Sepuluh Ekor Pasar Ewan Soekorjo Pasarnya Buka tiap Pasaran Pond Atau Lima Hari Sekali Dan Berbarengan Dengan Pasar Ewan Pond Ambarawa Kabupaten Semarang Tetapi Kalau di Pasar Ewan Pond Ambarawa Kabupaten Semarang Kebanyakan Adalah Sapi Jantan Kalau Di Pasar Ewan Ini Sebaliknya Kebanyakan Adalah Sapi Betina Kemudian Untuk Pasarnya Mungkin Tidak Begitu Luas Seluas Pasar Ewan Pond Ambarawa Kabupaten Semarang Tidak Tidak Mas Sandi Pond Kasih Mas Lagi Teleponan Ini Untuk Untuk Kambingnya Sendiri Ada Di Bagian Kelakang Setelah Sana Kemudian Dombanya Di Bagian Depan Cukup Rame Juga Teman Teman Untuk Kambing Maupun Domba Oke Mungkin Demikian Dulu Video Awal Di Pasar Ewan Ini Terima kasih Sudah Menonton Dan Mudah Mudahan Video Ini Bermanfaat Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh